Berita viral, leher digorok, wanita di Jember tewas. Freedom Publik Jember, telah terjadi pembunuhan dengan cara menggorok leher korban di Jalan Wijaya Kusuma Kampung Osing No. 44 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Peristiwa ini terjadi pada hari selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Januari tahun 2022, korban memanggil tukang televisi atau pelaku untuk membenahi televisi yang rusak. Setelah diperbaiki malah tambah error. Prita Hapsari, 48 tahun, meminta tanggung jawab kepada Hafid Prasetyo Hadi, 32 tahun, dengan meminta ganti televisi baru senilai 2 juta. Tukang televisi atau pelaku tidak mau mengganti dengan yang baru karena merasa bukan salahnya, terjadilah perdebatan, Hafid langsung berjalan keluar rumah korban namun diteriaki maling oleh Prita. Muncul kepanikan, Hafid lari ke dapur ambil pisau dan terjadilah insiden tersebut. Tetangga korban yakni benaya sangka kala dan Juan Felix menghampiri rumah untuk mengecek penyebab teriakan di TKP namun mereka berpapasan dengan Hafid. Karena curiga tetangga korban bermaksud mengamankan pelaku namun pelaku justru menusuk leher benaya dan paha kiri Juan sebagai bentuk perlawanan. Mengetahui hal tersebut warga berteriak minta tolong dan beberapa juga ada yang membantu mengamankan pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patrang. Dari TKP diperoleh barang bukti berupa pisau dapur, tas ransel warna merah muda yang berisi peralatan listrik, uang sejumlah Rp2.800.000 sepeda motor pelaku dan juga dompet berisi identitas pelaku. Sampai saat ini motif pembunuhan masih dalam penyelidikan Polsek Patrang, dan korban lainnya yakni ibu dari Prita hanya mengalami luka ringan di hidung sementara benaya dilarikan ke rumah sakit Jember Klinik. Sementara jenazah Prita sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Jurnalis, hamba, fotografer, Rudy, videografer, Rudy, pemret, bis, freedompublik.com.